dan sumbu Y berada di 356 inilah blok untuk kondisi awal yaitu menentukan koordinat stick dan batu kemudian kita akan masuk ke blok berikutnya disini kita akan masukkan prosedur terlebih dahulu saya pilih dari prosedur kemudian kita pilih yang pertama untuk nama prosedur kita akan beri game over nah berikutnya kita akan atur terlebih dahulu horizontal arrangement yang kedua kita cari dari sini horizontal arrangement yang kedua kemudian kita akan buat set horizontal arrangement visible kemudian nilainya kita akan buat false ini saya ambil dari sini langsung saya duplicate ini false kemudian kita gandakan saya ganti horizontal arrangement kemudian visible nilainya saya buat true artinya ketika nanti batu melewati stick maka akan muncul pesan game over dan setelah game over yang ditampilkan kembali adalah horizontal arrangement yang pertama yaitu tampilan tombol start nah berikutnya kita akan masukkan perintah ketika batu menyentuh stick maka kita akan gunakan dari batu ini when batu dot edge reach kita masukkan lalu kita masukkan function di dalamnya ini untuk memasukkan function kita gunakan dari control lalu kita pilih if then oke disini kondisi if yang pertama ya kita akan masukkan terlebih dahulu dari mat kemudian lebih besar ini saya masukkan oke disini kita akan ubah terlebih dahulu ini menjadi lebih besar atau sama dengan nah setelah kita masukkan mat ini dan kita ubah menjadi lebih besar atau sama dengan maka kita akan panggil inisial untuk batu batu dot y lalu disini kita akan masukkan nilai dari mat kemudian saya gunakan ini masukkan untuk mengisi nilai dan nilainya disini saya buat 3 5 2 setelah ini kita akan masukkan kecepatan batu yaitu set batu speed disini set batu dot speed 2 nilainya adalah kita masukkan 0 maka jika nanti batu melewati koordinat 352 maka kecepatannya menjadi 0 berikutnya kita akan masukkan label disini kita gunakan dari vertical arrangement label 1 disini kita panggil set label 1 dot text set label 1 dot text jadi pesan yang akan kita munculkan disini kita ambil dari text kemudian kita pilih disini kita buat tulisan di dalam anda kalah kemudian setelah ini setelah kita munculkan pesan ini kita mau munculkan game over artinya prosedur game over kondisinya tadi adalah masuk ke horizontal arrangement yang pertama disini kita buat true maka kita panggil dari prosedur kita call game over berikutnya kita akan masukkan bounce disini dari batu kemudian kita pilih disini call batu dot bounce ini kita masukkan direction saya hapus kemudian kita letakkan di bawah setelah ini kita masukkan nilai edge nya disini kita pilih klik ini dan kita pilih get edge berikutnya kita akan atur untuk stick kita pilih stick di sebelah kanan kita cari disini when stick collided with ini maksudnya ketika stick bersentuhan dengan batunya maka yang kita atur disini adalah kita akan memasukkan set batu dot heading lalu kita akan masukkan nilai heading nya ini berapa yaitu dari random integer kita masukkan kita cari dari mat kemudian kita cari disini random integer form ini kita masukkan lalu nilai satu ini kita ubah menjadi 45 dan to nya disini kita ubah menjadi 135 ini maksudnya ketika nanti batu bersentuhan dengan stick maka bentuklah sebuah sudut 45 derajat sampai 135 derajat secara acap oke kemudian kita masukkan set global kecepatan saya ganti global kecepatan kemudian disini kecepatannya akan bertambah artinya ketika batu menyentuh stick pertama maka kecepatannya akan bertambah kita buat disini kita pilih dari mat kemudian kita pilih tambah lalu nilainya disini get kecepatan jadi setiap batu menyentuh stick maka selalu bertambah kecepatan menjadi 10 milisecond kita pilih lagi disini ini saya klik kanan duplicate lalu kita ubah menjadi set batu speed kemudian ini kita hapus untuk kecepatannya kita panggil dari kecepatan awal yaitu klik kanan duplicate oke berikutnya kita pilih call image sprite bounce duplicate kemudian kita hapus saya letakkan di bawah ini nah disini kita klik kanan kemudian kita pilih make generic lalu for component kita akan masukkan get other saya pilih get other kemudian edge nya disini kita ganti menjadi ini duplicate saya buat menjadi minus 1 artinya ketika batu menyentuh pulau maka pulaunya itu akan berkurang kemudian kita akan masukkan satu buah variable menang jadi disini saya pilih dari variable kemudian initialis global saya letakkan disini saya buat menjadi menang dan ini kita buat nilainya adalah 6 kenapa kita buat disini 6 karena jumlah pulau tadi ada sebanyak 6 oke kita lanjut disini kita akan cari ketika batu menyentuh pulau kita pilih batu kemudian when batu dot call it with kemudian kita masukkan disini function dari control kemudian kita cari disini saya pilih for each item in list saya masukkan ke dalam lalu di dalam prosedurnya ini kita akan masukkan lagi kondisi if jadi pertama kita masukkan dulu kondisinya adalah global pulau maka ini saya masukkan disini dari variable kemudian kita pilih gate yang ini saya letakkan disini dan kita ubah nama disini menjadi global pulau jadi disini global pulau di awal itu ada sebanyak 6 kemudian kita masukkan kondisi if if then pertama saya masukkan jadi disini kita buat dulu satu buah kondisi jika nilai dari pulau ini kita pilih dari logic kemudian kita pilih disini sama dengan kemudian untuk isian kita buat disini gate order gate order kemudian sama dengan gate item ini saya duplicate saya ganti menjadi item kemudian disini setelah kita buat disini variable kita uji variablenya disini boleh saya ketikan saja disini set image sprite visible saya masukkan off component off component disini saya masukkan gate other nilainya adalah false maka kita pilih dari logic kemudian kita pilih false lalu kita buat disini set global menang maka kita pilih dari variable kemudian disini kita pilih set global ini saya ganti menjadi global menang oke nilai untuk global menang ini kita masukkan dari mat kemudian kita cari pengurangan lalu nilai yang pertama disini kita masukkan get other saya ganti menjadi get global menang kemudian disini nilainya kita buat 1 lalu kita masukkan kembali satu buah kondisi dari control kemudian if then kita akan isikan disini kita kita copykan dari if kondisi yang pertama duplicate namun kita akan ubah get other menjadi get global menang kemudian nilainya kita buat disini ini saya hapus nilainya saya buat 0 kemudian kita pilih disini dari prosedur kemudian kita panggil call game over lalu pesan yang akan kita munculkan jika pulau sudah habis terkena oleh batu yang tadi sudah kita buat pergerakannya kita pilih disini set label 1 ini saya ketikan saja set label 1 dot text kemudian set label 1 dot text kita munculkan disini pesannya anda menang kemudian ini saya kopikan kembali atau saya ketik saja set batu dot speed maka kecepatannya kita akan ubah menjadi 0 berikutnya kita akan fungsikan dulu tombol restart maka disini kita pilih dari restart when restart dot click kemudian ketika restart ditekan maka disini kita akan kopikan saja langsung posisi batu tadi atau saya ketikan saja disini set batu dot heading ini saya buat nilainya menjadi 90 ini saya ambil dari sini saya masukkan 90 90 lalu kita pilih lagi disini kita masukkan visibilitas untuk horizontal arrangement yang kedua saya ketikan disini set horizontal arrangement dot visible ini nilainya saya buat menjadi true dari logic kemudian true lalu ini saya copy langsung ini saya ganti horizontal arrangement yang pertama kemudian visible nya kita buat menjadi false lalu disini kita panggil variable untuk set global menang dari variable kemudian saya masukkan kita pilih global menang lalu two nya kita buat disini 6 6 ini menandakan jumlah pulau yang sudah terkena tadi dan akan diulang kembali lalu kita buat lagi disini set batu dot speed saya buat kecepatannya menjadi kembali ke awal tadi yaitu 10 lalu kita copy ini saya ganti disini menjadi global kecepatan ini juga saya buat menjadi 10 artinya tiap batu menyentuh stick maka kecepatan akan bertambah sebanyak 10 lalu disini kita tentukan dulu saya akan copy dari ini ini posisi awal tadi untuk set batu koordinat x yaitu 147 disini kita buat kondisi koordinat x tadi sama seperti awal ini saya ketikkan lagi set batu sumbu y set batu sumbu y kemudian kita buat lagi disini nilainya adalah 348 kemudian kita buat lagi set stick set stick dot x ini kita buat nilainya kita lihat ke atas tadi nilai awal yaitu 143 lalu kita copy kan ini saya ganti menjadi y nilainya yaitu 356 oke kita masukkan kembali disini satu buah for each item in list kemudian disini kita isikan global pulau nya get global pulau jadi disini saya masukkan dari variable kemudian get ini saya ganti menjadi global pulau lalu kita ketikan disini set image sprite visible component kemudian of component kita masukkan disini kita duplicate kita ganti menjadi get item lalu to nya disini kita masukkan logic kemudian kita masukkan true nah ini kita sudah selesai oke jadi disini kita akan menjalankan block yang sudah kita rancang dari menu connect kemudian kita pilih hi companion dan barcode ini akan kita scan menggunakan mid i2 companion kemudian untuk kemudian kemudian di